Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ahmad Ravishya Putra dari kelas 11 IPA 1 Sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1 SMA Negeri 1 Kuri Menurut saya, organisasi ada hal, satu hal kesatuan yang tidak dapat dibisahkan dari diri saya Karena di dalam organisasi, saya merasa saya banyak belajar Baik manajemen waktu maupun mengordinin orang banyak Selain itu, saya juga mempunyai beberapa prestasi di bidang akademik maupun non-akademik Di bidang akademik, saya pernah menjadi semifinalis Olimpiade IPS di ACC 2019 Dan juga mendapatkan medali perak Olimpiade Bidang Sosiologi Tahun 2020 yang diselesaikan oleh ISSC Kemudian di bidang organisasi, saya mempunyai banyak pengalaman Baik menjadi Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Prajur Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Plus Dan juga menjadi peserta musyawara daerah Pimpinan Daerah Ikatan Prajur Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto Selain itu, saya juga sering mengikuti volunteer-volunteer atau organisasi-organisasi non-profit lainnya Perkenalkan, nama saya Grisjen dari kelas 11 IPS 1 Di sini saya sebagai wakil calon ketua OSIS nomor 1, masa periode 2021-2022 Sikatnya saja, saya sudah mengikuti organisasi OSIS sejak saat saya duduk di bangku SMP menjadi ketua SMP 3 Dari OSIS SMP hingga OSIS SMA, saya mendapatkan banyak manfaat Yaitu saya belajar disiplin dan membagi waktu Saya tidak pernah bolos daring dan pada akhirnya saya bisa menyabet paralel 1 untuk jurusan IPS pada semester 1 dan semester 2 waktu saya kelas 10 Selain itu, di OSIS saya juga belajar memanajemen keuangan karena saya berada di bendara 2 Dari situ, saya juga belajar sedikit-sedikit mengenai ekonomi keuangan Di sisi lain, saya juga mempunyai prestasi yaitu mengikuti organisasi kemasyarakatan yaitu Forum Anak pada tahun 2019 dan juga Pas Kiberaka saat SMP Selain itu, saya juga menjadi finalis pada jejak tradisi budaya tingkat provinsi pada tahun 2021 Alasan kenapa kalian harus memiliki kami karena menurut kami, kami sudah mau tahu masalah-masalah apa yang ada di sekolah Dan mengetahui solusi-solusi dari permasalahan tersebut Sehingga apabila kami terpilih, kami dapat merealisasikan solusi-solusi tersebut untuk memajukan kestel dan kestel yang berdiri saya yang lebih tinggi Dan kami memiliki visi dan misi yang relevan dengan kondisi pandemi saat ini Sehingga kami dapat menciptakan SMA Negeri Satu Puri yang berkualitas dan terkenal di kalangan masyarakat luar Sekian dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kami tutup, mari kita jargon dari pasangan nomor 21 yaitu Romusa San